Tindakan kepolisian terhadap para pelaku kejahatan. Ini dia, aksinya. Di bawah pimpinan kasat reskrim Polres Sawah Gunto, Ibtur Roy Sinura, seluruh personil timacan bara Polres Sawah Gunto, dikumpulkan. Guna mematangkan strategi penangkapan para pelaku spesialis pencurian sepeda motor, kanit reskrim, Ibda Alfa Zakyah Akbar, ikut mendampingi arahan kepada pasukan. Selamat sore. Oke, hari ini kita akan ada penggiatan untuk menangkap petang sepeda motor, jadi nanti dihadapkan rekan-rekan juga penangan tetap juga kelamatan, karena antisipasi yang bersangkutan juga dalam hal ini adalah seorang sifis, jadi mohon teman-teman lakukan sepeda motor. Dari informasi sindikat spesialis pencurian sepeda motor ini hampir setiap hari beraksi di wilayah hukum Polres Sawah Gunto, dan terkenal nekat saat beraksi. Setelah arahan pimpinan usai, seluruh personil timacan bara langsung bergerak ke wilayah operasi sindikat, yaitu di kawasan Kandi, kota Sawah Gunto. Tidak membuang waktu lama tim di bawah pimpinan Ibda Alfa langsung bergerak ke lokasi. Kita mau ke daerah, di daerah Kandi, dapat informasi dari informen kita bahwa tersangka curanmor yang selama ini beraksi di kota Sawah Gunto sedang berada di sekitaran daerah Kandi, kota Sawah Gunto. Menempu jarak selama 15 menit di macan bara sampai di lokasi di kawasan Kandi. Tidak lama berkomunikasi dengan warga dan informan, target dicari pun melintas. Ketahui kehadiran petugas tersangka Ricky Artiputra sempat berusaha melarikan diri. Jangan lupa, barang bayar yang dari sekitaran. Yang 21, pak. 21? Ya, pak. Angkat itu, pak. Ya, si, pak. Masang mobil, masang mobil. Apapun, apapun. Buat kerja, tim. Rasul, panjang sembarang, yes! Dari introgasi, tersangka mengakui melakukan aksi pencurian sepeda motor selama ini di kota Sawah Luntok bersama rekan lainnya. Tercatat tersangka Ricky telah melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 20 kali di wilayah hukum Pores Sawah Luntok. Seluruh barang curian telah dijual dengan harga murah ke luar kota Sawah Luntok. Untuk anggota dari sindikat pencurian sepeda motor lainnya ini telah berhasil diciduk polisi di kota Pekan Baru dan Kabupaten Sijunjung. Terima kasih jadi kita telah berhasil mengamankan tiga pelaku curahan mur yang dimana dalam hal ini salah satunya di kampus satu yang di depan adaannya. Jadi total empat, salah satunya anak di bawah mur. Jadi berawal dari pengungkapan pengembangan dari anggota kita lapangan dimana seringnya terjadi penelitian pencerahan bermotor di kota Sawah Luntok. Pengembangan lapangan, kita masih mengamankan satu orang inisial RAP. Dari hasil pengembangan itu kita mengamankan satu lagi yaitu anak di bawah mur yaitu AAG. Kemudian kita lanjutkan pengembangan ke daerah Tanjung Ampalu Sijunjung. Dan kemudian setelah kita amankan penadahnya, kita amankan kurang lebih sekitar jumlah 21 motor beserta 4 mesin-mesin alat tani. Dan kemudian hasil pengembangan kita juga kita berhasil kembali mengamankan satu inisial ANK di petupukan baru. Sindikat ini sudah diamankan dan harus menjalani hukuman di Pores Sawah Luntos, Sumatera Barat. Salah satu tersangka dari pemeriksaan masih berusir maja. Dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan puluhan sepeda motor curian dan saat ini masih terus dilakukan penyitaan oleh petugas. Para pelaku dikenai pasal 363 KUHB tentang pencurian dengan ancaman di atas lima tahun hukuman penjara. Setelah ini masih ada nih pengungkapan kasus tindak kriminal menarik lainnya. Maksudnya pantengin terus. Jatandas! 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 Terima kasih.